Jadi untuk kuliah image restoration dan image quality assessment, kedua hal ini sangat terkait. Jadi image restoration itu adalah proses restorasi yang dilakukan, dan image quality assessment adalah proses kita mengevaluasi atau mengakses hasil restorasi tersebut. Jadi belakangan ini saya berusaha mencari paper yang cukup recent. Jadi ada yang pertama yang ingin saya sorot adalah blind image deep blurring. Jadi kita berusaha melakukan deep blurring. Blur itu adalah problem yang akan ada terus ya, karena orang kan mengambil foto sangat sering blur. Ini adalah non-deep learning base. Itu yang ingin saya sorot. Ini saya sengaja pilih karena dia non-deep learning base. Dia menggunakan, kayak tadi saya bilang, kalau tidak pakai deep learning, banyak variable yang enggak diketahui. Sehingga banyak asumsi yang harus kita mainkan di dalam restorasinya. Jadi contohnya di sini dia menggunakan dark channel prior. Itu adalah prior tertentu yang digunakan untuk dihazing juga dipakai, untuk deep blurring ternyata juga dipakai. Dan edge regulizer. Saya coba kutip ya papernya jika Anda tertarik membaca lebih lanjut. Dan papernya sendiri mengajukan patch minimum information theory. Jadi itulah kontribusi dia. Dan dia melakukan deep blurring dalam dua tahap. Yang pertama, dia melakukan estimasi kernel blurringnya. The blurring kernelnya. Yang kedua, dia baru lakukan restorasi. Tentu saja restorasi tidak cuma sekedar inverse kernelnya diterapkan, tapi juga ada color balancing, ada juga edge refinement, dan seterusnya. Dan dapat dilihat dalam yang dia ajukan, ternyata menurut dia ini jauh lebih bagus. Hasil punya dia dibandingkan dengan equivalent atau setara paper yang setara yang lainnya. Yang blur, ini merupakan comparisonnya, dan ini adalah hasil deep blurring yang dia lakukan. Nah, mungkin ya banyak yang sekarang lebih tertarik dengan approach yang berbasiskan machine learning atau deep learning. Nah, inilah yang dilakukan oleh paper ini tahun 2020, jadi cukup baru ya. Deep blurring by realistic blurring. Jadi tidak hanya dia lakukan deep blurring, tetapi dia juga melakukan blurringnya untuk berusaha melakukan deep blurring. Susah kan? Pokoknya dia menggunakan blurringnya untuk men-de-blur. Jadi dapat dilihat bahwa dia punya multiple guns. Dia punya blurring gun yang berusaha mendapat input real image yang sharp, lalu dia jadikan blur. Kemudian di sini ada blurring gun juga, yang discriminatornya, ini generatornya, ini discriminatornya. Lalu yang fake blurred image juga dia masukkan, mohon maaf, dia coba di-blur, dan yang shape sharp ini jadikan masukkan ke dalam discriminatornya. Jadi ada double guns di sini. Ada gun blurring dan juga gun deep blurring. Jadi tadinya kita sudah belajar ya, kita sudah lihat untuk gun itu ada yang saling berlawanan. Generator berusaha membuat output yang convincing sehingga menipu discriminator. Discriminator berusaha agar tetap bisa membedakan antara yang fake dan yang real. Di sini dalam paper dia menyatakan, di sini kita melakukan double adversarial. Jadi nggak cuma dalam satu gun ada adversarial, discriminator dan generator, tapi dia juga mempunyai dua buah gun yang melakukan hal yang berlawanan. Yang satu berusaha blurring, yang satu lagi berusaha deep blurring. Jadi ini adalah dua contoh penelitian yang melakukan blurring. Yang satu basisnya konvensional, pixel-based, yang satu lagi basisnya deep blurring. Selain itu, kita juga dapat melakukan single image dehasing menggunakan deep blurring. Dan kayak saya pernah bilang, sebetulnya kalau kita sudah bicara deep learning architecture, sebetulnya the possibilities are endless. Kita bisa utak-atik, kita bisa mempropose berbagai improvement, kita ubah arsitekturnya, kita tambahkan modul, atau kita lakukan lain-lainnya untuk memperbaiki hasilnya. Dan ini kebetulan penelitian mahasiswa saya, Mika yang baru lulus kemarin, kita mengajukan modifikasi terhadap DPR net yang merupakan dehasing net, yang dapat berhasil mengeluarkan hasil dehasing yang lebih baik dibandingkan dengan yang terdahulu. Jadi untuk image restoration, kita sudah lihat penelitian deep blurring dan penelitian dehasing. Sekarang tentang image quality. Untuk image quality, biasanya sangat sering citra yang jadi subjek of restoration, kayak tadi dihasing pun, blurring pun, itu tidak di-frame sebagai image quality problem, melainkan akurasi problem. Jadi dia selalu punya ground truth, dan kemudian dia hitung aja akurasinya. Sedangkan problem yang ada adalah minimnya data set yang punya those corresponding pairs, punya yang blur-nya dan punya yang non-blur-nya, punya yang hazy-nya dan punya yang non-hazy-nya. Ini sangat limited. Maka kita coba untuk merumuskan, gimana kalau dihasing ini, instead of accuracy problem, kita jadikan dia image quality problem. Gimana kalau nggak cuma kita ukur seberapa akurat, tapi juga seberapa enak hasilnya bisa dilihat. Dan di sini dapat dilihat bahwa ketika kita masukkan ke dalam objective assessment, kelihatannya jelas, kelihatannya clearly satu winner, sedangkan untuk subjective assessment tidak se-straightforward itu. Ada pendapat yang berbeda-beda mengenai image quality jika kita tanyakan kepada human observer. Note bahwa pada penelitian yang kami lakukan ini, yang dibandingkan itu adalah deep learning method dibandingkan non-deep learning method. Dan di sini kita mempunyai suatu pengamatan bahwa kebanyakan deep learning method itu kurang robust. Kalau sudah saya gunakan satu data set untuk training, tiba-tiba dia udah nggak bisa dipakai untuk data set lainnya. Sehingga walaupun sangat-sangat bagus performa dari deep learning network, sebetulnya jika kita menginginkan solusi yang jauh lebih general, biasanya pixel-based conventional methods can do better at that. Karena untuk yang pixel-based methods, biasanya sih dia adaptable untuk jenis citra manapun. Jadi tidak overfit. Dan di sini kalau kita bahas lebih lanjut lagi, kita juga berusaha mengkorelasikan image quality yang tadinya objektif dengan yang subjektif. Apakah sudah cukup adekuat? Apakah sudah cukup objektif metrik yang sering dipakai ini? Udah relevan belum sih untuk menceritakan kualitas yang dipersepsikan oleh manusia? Dari pengamatan kita, kita melihat bahwa kuantitatif objektif metrik yang ada itu tidak terlalu berkorelasi sebetulnya dengan subjektif assessment. Jadi ketika kita memikirkan visually preziness untuk manusia, naturalness itu yang paling besar. Bukan akurasi, bukan RMSI, bukan structural, dan bukan warna. Dan kalau kita mengandalkan deep learning approaches, ternyata banyak sekali hal yang terjadi. Jadi ada artefak, ada unnatural color, tiba-tiba ada warna biru di pojokan, datang dari mana warna biru? Tidak tahu, soalnya deep learning networknya kan black box, saya tidak tahu dia datang dari mana. Dan itu adalah salah satu kritik yang kita sampaikan kepada penelitian yang berbasiskan deep learning, karena men-treat proses translasi itu sebagai suatu black box. Padahal tadi kita sudah lihat, proses fisiknya itu sebetulnya bisa dimatematikan, bisa dirumuskan. Dan itu semua dibungkus dalam suatu pixel regression jika kita mengandalkan deep learning methods. Dan banyak informasi hilang. Nah, omong-omong tentang image quality, ini ada challenge sebetulnya, ini ada dataset yang baru saja keluar, yang saya punya harapan cukup besar terhadapnya, karena selama ini limitasi yang ada adalah limitasi dataset. Dataset ini tidak ada, tidak ada pair plus minusnya, tidak ada nilai objektifnya itu tidak ada. Sedangkan ini adalah suatu dataset yang baru dipublish tahun lalu, 2020, yang mempublish, datasetnya banyak ya, 250 katanya, dengan berbagai distorsi, ada haze, ada blur, ada macam-macam, dan juga belating menggunakan mean opinion score yang subjektif. Maka ini sangat baik, karena bisa menjadikan reference, dan semoga bisa menjadi benchmark untuk segala macam image quality research, supaya kita punya patokan. Oh, yang bagus itu seperti ini, dan yang buruk seperti ini. Untuk yang suka lomba, saya ingin menunjukkan bahwa dalam conference CVPR, Computer Vision and Pattern Recognition, itu ada yang dinamakan New Trends in Image Restoration Workshop. Jadi di sini banyak sekali lomba atau challenge-challenge yang ada, nggak hanya tentang perceptual image quality assessment, ada juga di blurring, ada juga di hazing, banyak challenge-challenge, tapi yang akan saya suruh di sini adalah image quality assessment challenge. Jadi ini adalah leaderboardnya, ini adalah leaderboardnya, dan yang berusaha dilakukan adalah dia berusaha mengestimasikan quality, memberikan nilai untuk kualitas, jadi challenge untuk membuat suatu metrik yang dapat menghitung kualitas itu secara subjektif maupun secara objektif. Dan tujuannya itu untuk bisa mendapatkan suatu angka yang korelasinya tinggi dengan opinion manusia. Kayak tadi saya di penelitian yang sebelumnya saya sudah tunjukkan, ternyata sampai saat ini objektif skor saya itu tuh biasanya korelasinya rendah. Dan melalui challenge ini kita berusaha, mereka, bukan kita, kok saya ngaku-ngaku, mereka berusaha mendapatkan penelitian yang dapat menceritakan atau mengekspresikan kualitas dengan korelasi tinggi dengan pendapat manusia. Silahkan Anda lihat, kalau ingin melihat lebih detail tentang challenge-nya, ini mereka sudah publish ya, baru, tahun 2021, hasil challenge-nya, pemenang-pemenangnya, dan bagaimana mereka dapat mengestimasikan nilai image quality. Oke. Baik. Capek juga. Baik. Baik.